Poli Kota Bogor, Bima Arya Sugiharto bersama ke Polresta Bogor, Kota Kombes Polsus Satyo Purnomo Chondro meninjau kesiapan pembukaan mal di Kota Bogor. Dalam peninjauannya itu, Forkopimda Kota Bogor juga melakukan pertemuan dengan para pengelola mal di Mal Botani Square. Dalam pertemunya itu, Bima Arya menerima berbagai masukan dari para pengelola. Tanya itu, Bima juga menyampaikan agar pengelola mal mempersiapkan teknis masuk bagi para pengunjung mal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kota Bogor, Kota Kombes Polsus Satyo Purnomo Chondro mengatakan bahwa kata kunci di masa recovery pas KPPKM Darat ini adalah melakukan komunikasi dengan pengelola mal. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, ada Lingga Erfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga, selamat siang. Iya, siang Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan terkait simulasi rencana uji coba pembukaan operasi mal di Bogor saat ini seperti apa? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners pada beberapa waktu lalu Wali Kota Bogor dan Satgas COVID Kota Bogor melakukan peninjauan simulasi ataupun uji untuk pelaksanaan uji coba pembukaan mal di Kota Bogor. Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu setelah wilayah aglomerasi diperbolehkan buka, namun wilayah Kota Bogor masih diperbolehkan buka dikarenakan masih riskan. Nah, untuk persiapkan nanti setelah tanggal 23 ini, Satgas COVID Kota Bogor melakukan peninjauan di beberapa mal di Kota Bogor diantaranya di Mall Botanic Square, kemudian di Bawang BTM, dan kemarin juga sempat melaksanakan pertemuan keluh kesah para pedagang dan persiapan para pengelola mal. Seperti itu, Firda. Apakah dengan adanya uji coba ini, adakah nantinya sinyal operasi mal operasional di Mall Bogor akan segera dibuka, Lingga? Ya, Firda. Terkait keputusan dibukanya Mall, pemerintah Kota Bogor dan Satgas COVID Kota Bogor juga masih menunggu arahan pemerintah pusat. Namun, sekali lagi, pemerintah Kota Bogor dan Satgas COVID-19 Kota Bogor, serta berbagai pengusaha di Kota Bogor, berharap agar ada saja relaksasi ataupun uji coba pembukaan mall seperti yang dilakukan di daerah lain, seperti DKI Jakarta, misalnya kemudian Kabupaten Bogor. Karena Kota Bogor ini merupakan satu-satunya kota yang belum boleh membuka mall. Untuk itu, para pengusaha pun berharap Kota Bogor mendapat kesempatan yang sama dengan kota-kota lain agar melihat ekonomi pun kembali bangkit. Karena seperti diketahui, ada ribuan karyawan mall yang saat ini dirumahkan karena adanya efisiensi, karena terdampak PPKM. Seperti itu, Firda. Dari simulasi yang dilaksanakan di sana, bagaimana kemudian teknis penerapan protokol kesehatan saat ini di mall yang diperlakukan? Ya, Firda dan dekat-dekat tribuner, secara umum teknis masuk ke mall itu hampir sama seperti biasa. Pengunjung harus mencucu tangan, kemudian menjaga jarak, mengikuti alur yang sudah ada disiapkan oleh pengelola mall. Kemudian namun pada masa ini ada keterbaruan, di mana setiap pengunjung harus memiliki aplikasi peduli lindungi, sehingga nanti sebelum masuk mall, pengunjung ini harus menyeket barcode yang disediakan oleh PKH mall. Sehingga pengunjung yang masuk itu bisa diketahui status vaksinasi, kemudian apakah dia sedang terpapar COVID atau tidak, kemudian juga bisa mengetahui kapasitas serta tingkat pemaparan yang ada di sekitar lokasi. Seperti itu, Firda. Lingga, hari ini adalah hari terakhir perpanjangan PPKM level 4. Apakah ada informasi, sudah ada informasi soal apakah PPKM ini nantinya akan dilanjutkan di Kota Bogor sendiri? Ya, Firda. Kami rekan-rekan media di Bogor juga sedang mencari tahu informasi lebih lanjut, namun biasanya setelah berakhirnya PPKM dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Bogor dan SASGATS COVID-19 Kota Bogor akan menunggu arahan kembali. Nantinya akan ada rapat koordinasi yang selanjutnya akan diumumkan apakah Kota Bogor diperpanjang atau tidak. Dari hasil itu, kemudian nantinya akan ada kebijakan-kebijakan wilayah yang mengikuti aturan pemerintah pusat seperti itu, Firda. Baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami dari Tribun News Bogor Lingga juga melakukan wawancara dengan Poli Kota Bogor Bim Maria Soghiarto terkait simulasi pembukaan mal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hampir dua bulan lah. Ini harus tutup. Kami memastikan semuanya siap buka, QR code-nya, kemudian kita sosialiskan juga aplikasi peduli lindungi, supaya ketika sudah dibolehkan sistemnya sudah siap. Artinya tanggal 23 setelah tanggal 23 ada kemungkinan syarat untuk buka? Ya, kami berharap begitu. Masih menunggu arahan lagi dari Menteri Andal Negeri. Yang terkait masuk sendiri, apakah harus fax? Sudah, karena kota Bogor masih 53 persen. Kalau Jakarta kan sudah 100 persen. Jadi wajar kalau diterapkan wajib kurang aksi. Kalau di Bogor belum. Nanti kalau sudah di atas 80 persen bisa kira-kira terapkan itu. Nantinya diperiksa apa aja? Nanti ada sanksi nggak sih, Pak? Untuk pelanggaran. Pelanggaran apa? Prokes? Ya sudah pasti lah. Kan ada checklistnya di sini. Apa saya masih penuhi? Kalau itu dipenuhi pelanggaran prokes, pasti ada sanksi. Artinya selain vaksin, pengunjung juga boleh antigen ya? Nggak. Sekarang ini kan begini, Pak. Aplikasi peduli lindungi aja maksudnya. Oh, pasti. Kalau misalnya basic-nya masih kertas atau kartu-kartu gitu masih boleh nggak? Harus belajar aplikasi. Iya, semaksimal mungkin pakai ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!